Ya pemirsa tim gabungan pencarian Gayus, warga desa Sungai Tabir yang dilaporkan hilang, akhirnya resmi dihentikan setelah 7 hari pencarian, namun tidak membuahkan hasil. Selama 7 hari, tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan BPPD Merangin yang dibantu masyarakat setempat melakukan pencarian terhadap Gayus, warga desa Sungai Tabir, kecamatan Tabir yang dilaporkan hilang saat menyeberangi Sungai Batang Tabir dengan menggunakan perahu pada 21 September 2022 lalu. Pencarian terhadap Gayus ini sudah dilakukan hingga radius 35 km dari lokasi kejadian, namun hingga kini tidak membuahkan hasil. Sehingga pada Rabu sore, tim sar gabungan mengambil keputusan untuk menghentikan pencarian terhadap Gayus. Hal ini pun sudah sesuai dengan SOP Basarnas yang melakukan maksimal operasi selama 7 hari. Pencarian atas korban nama Gayus umur 36 tahun di Sungai Batang Tabir, kita lakukan di hari ke-7 ini mulai dari pukul 07.00 feliz, kita melakukan penyisiran sejauh 35 km dan hasil pencarian di masing hil. Pada pukul 16.30, tim sar gabungan melakukan evaluasi pencarian terhadap korban Gayus. setelah hasil WC tidak ada tanda-tanda korban ditemukan dan operasi besar yang tetap ditutup. Akhirnya pada Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan kembali ke kesatuan masing-masing dan mengimbau kepada warga. Apabila ada informasi terkait keberadaan korban, maka operasi akan dibuka kembali. Riko Sabutra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!